Halo guys, welcome to the channel Harifigo. Di video kali ini, gue akan share ke kalian bagaimana caranya kita mengatasi demam panggung. Mau tau apa aja tipsnya? Intro dulu. Halo guys, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, channel ini adalah channel seputar gitar guys ya. Di sini gue share tentang teori gitar, lick gitar, riff gitar, ada juga motivasi-motivasi tentang latihan gitar, tips dan trik, dan review-review instrumen gitar dan yang berkaitan dengan gitar juga. So, buat kalian yang baru pertama kali kesini, silahkan cek aja video-video gue sebelumnya, siapa tau ada yang cocok buat kalian, dan lagi ada yang kalian butuhin saat ini. Video kali ini banyak yang request, terutama di konten-konten yang lama ya, komen-komennya, bagaimana caranya kita mengatasi demam panggung. Sebenarnya ini sudah pernah gue buatin dulu banget, cuman dulu kalau nggak salah ya, itu kontennya gabung dengan yang lain ya, karena dulu kalau nggak salah gue buatinnya itu di Q&A ya, cuman kalau ini khusus untuk bahas ini aja. Jadi gue akan kasih beberapa tips nantinya ya. Oke, langsung aja kita ke topiknya bagaimana caranya kita mengatasi demam panggung. Pas kita lagi manggung, pasti ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita mesti tau dulu apa itu demam panggung ya guys ya. Menurut KBBI, demam panggung itu sama dengan kekhawatiran atau fobia yang berhubungan dengan penampilan di depan audiens atau penonton. So, kalau misalnya kita ngomongin demam panggung, pasti ini menggaguh banget penampilan kita. Ditakutkan gara-gara ini malah jadi gugup, malah jadi mainnya salah. So, di sini gue kasih beberapa tips yang bisa kalian praktekan. Kan siapa tau itu bisa works buat kalian, karena ini juga works buat gue. Apalagi dulu gue orang yang sangat pemalu, tapi sekarang jadi malu-maluin ya. Oke, ini beberapa tips yang dulu sempat gue terapin saat gue rajin manggung jaman dulu ya. Tips yang pertama adalah, kalau kita mau manggung, udah pasti persiapannya harus matang. Aku juga tau bang, memang, tapi ini sering disepelekan. Kenapa? Karena banyak yang manggung gugup. Karena alasan terbesarnya adalah dia belum menguasai materi. Ya, banyak banget gue liat orang yang gugup di panggung, apalagi festival-festival, anak band gitu ya, gugup mainnya ketahuan, dia itu nggak terlalu menguasai materinya. Makanya kuasai materi dulu, kalau misalnya kalian sudah yakin, baru kalian manggung. Kalau nggak yakin, jangan manggung dulu. Utamakan persiapan nomor satu. Jadi persiapan ini bukan cuma dari segi kulik lagunya ya, tapi dari segi alat kalian, tuning di belakang panggung juga. Jadi jangan tuning di atas panggung sebisa mungkin tuning di belakang. Kalau misalnya ada waktu, it's okay, datis panggung ya guys ya. Persiapkan juga settingan efek, segala macem, dan lain-lainnya. Persiapan matang, itu penting. Nomor dua, tenangkan tubuh dan pikiran. Sebisa mungkin kalau misalnya kalian manggung, jangan mepet makanya datangnya ya. Itu untuk menenangkan pikiran yang misalnya di jalanan masih capek, atau macet, atau ya intinya gitulah. Kalian ada istirahat dulu waktu di backstage gitu ya, atau di mana, di sekitaran panggung, biar kalian bisa menenangkan diri dulu dengan baik. Biar nanti di panggung itu nggak ngos-ngosan kelihatannya. Dan juga nantinya kita akan lebih relax pas kita manggung. Jadi kayak nggak buru-buru, abis dari jalan, langsung lari ke panggung, langsung setih masuk segala macam main. Itu kan kesannya nanti kayak ngos-ngosan gitu ya. Dan nanti malah jadi makin deg-degan. Selanjutnya adalah perluas wawasan. Perluas wawasan ini maksudnya adalah kalian skill-nya dimantepin dulu. Jadi gini, nggak harus skill-nya yang tinggi banget gitu nggak. Yang penting kalian mencukupi untuk lagu yang kalian mainkan. Misalnya lagu kalian itu skill-nya sampai sini nih. Yaudah, kalian nggak harus main sampai skill atasnya lagi. Cukup sampai lagu-lagu yang kalian mainkan aja. Tapi minimal matangin dulu. Ini berkaitan dengan tadi yang nomor satu ya guys ya. Jadi wawasan itu penting. Perbanyak wawasan kalau misalnya dirasa kurang, coba dilatih lagi. Biar nanti pas panggung kita nggak merasa minder sama yang lain. Selanjutnya, konsistensi latihan. Karena banyak juga teman-teman yang manggung, tapi latihannya jarang-jarang. Apalagi latihan cuma sekali. Kecuali kalian sudah mahir bener sama lagunya. Atau mungkin sudah sering dibawain. It's okay. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian ada manggung minggu depan, terus latihan cuma sekali gitu. Apalagi kalian belum pernah ngulik sebelumnya. Jadi ngulik cuma sekali, terus langsung manggung. Wah itu jangan deh. Itu berabe. Apalagi kekompakan satu band itu kan penting banget ya. Kalau misalnya cuma sekali latihan, kayaknya masih kurang. Kecuali kalian sudah terbiasa dengan kekompakan band kalian dan kalian hearing feelingnya sudah matang sekali, itu nggak apa-apa. Selanjutnya, adaptasi panggung. Nah ini penting ya guys ya. Jadi kalau dulu, kalau gue manggung itu, gue sebisa mungkin coba deketin panggungnya juga gitu ya. Walaupun belum giliran gue sound check gitu ya. Di situ gue coba lihat-lihat dulu panggungnya. Misalnya gue coba memposisikan diri gue atas panggung. Kayak gitu. Gue posisinya di sini. Nanti kalau gue mau bergerak ke arah sini. Seperti itu. Dan gue juga mempertimbangkan luas panggung. Misalnya mau panggung ini bagus nggak ya buat nanti gue bergaya. Atau panggung ini hanya cocok buat gue diem aja. Dan nanti kalau kita menyatu sama panggungnya, jadinya akan lebih terbiasa. Dan ini juga, misalnya kalian ada waktu untuk sound check, ini bener-bener dimanfaatin guys ya. Kalian coba menguasai panggungnya dengan baik. Kabel-kabel coba dibenerin, biar nggak keserimpet juga. Nanti kalau keserimpet itu makin deg-degan. Lanjutnya adalah selalu percaya diri. Jadi dulu pas gue manggung, itu gue konsepnya seperti ini. Gue emang dulu orangnya minderan. Jadi kalau dulu gue manggung, pertama kali, awal-awal ya. Jadi gue anggap semua audiens itu adalah monyet atau batu. Emang kesannya kasar. Tapi maksud gue gini, kalau lu menganggap semua itu adalah monyet atau itu adalah batu, berarti kan mereka tidak berakal sepintar lu gitu loh. Batu kan nggak berakal, atau monyet itu nggak sepintar lu. Nggak sepintar kalian. Jadi kalian lebih pede, seolah-olah emang kalian memang main di depan batu atau main di depan para monyet. Jadi ya udah luwes aja. So, itu adalah cara untuk bikin diri gue pede sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mungkin ada cara lain. Tapi intinya adalah, sebisa mungkin percaya sama diri sendiri. Ini bukan berarti sombong, tapi kadang-kadang dibutuhkan seperti ini. Karena pede itu penting ya guys ya. Selanjutnya, ini sifatnya di luar yang tadi. Kurangi konsumsi kafein. Kayak kopi. Kayak gitu. Kenapa? Karena itu memacu deg-degan. Apalagi kalian yang punya asam lambung atau kalian yang sensitif sama kopi, yang dikit-dikit deg-degan ya. Itu akan menambah detak jantung kalian. Itu akan menambah rasa gugup kalian. So, jadi kalau misalnya manggung sih, gue menghindari kopi. Kecuali kalian ngantuk parah dan kalian harus minum kopi biar bisa me-lag dibandingkan mainnya salah. Selanjutnya, kenali lokasi. Ini berbeda dengan panggung tadi. Ini lebih ke venue ya. Sekitaran venue. Kalau kalian sudah terbiasa dengan lokasinya, kalian juga akan lebih enak nanti di atas panggung melihat sekililing kalian dan kalian nggak gugup. Makanya datangnya lebih awal. Jangan nepet. Selanjutnya, perhatikan penampilan dari band lain. Artinya misalnya kalian festival nih. Ada band sebelum kalian. Itu diperhatikan dengan baik. Coba kalau misalnya mereka ada positifnya, itu diambil. Kalau misalnya yang negatifnya, jadikan pembelajaran biar kalian tidak seperti itu. Jangan jadikan band sebelum kalian itu bikin kalian minder. Jangan. Tadi seperti yang gue bilang, balik lagi ke nomor-nomor tadi sebelumnya, bahwa posisikannya mereka seperti apa ya? Mereka seperti orang yang nggak mengerti musik gitu. Walaupun kenyataannya mereka mengerti musik. Tapi kita harus berpikir bahwa kita harus ambil positif dari mereka. Negatifnya kita jadikan pembelajaran biar kita nggak seperti itu. Selanjutnya, positive thinking. Positive thinking ini perlu karena nanti kalian, kalau misalnya kalian negatif terus, misalnya, aduh gue takut salah, aduh gue takut lupa chord-nya, aduh gue takut lupa bagian solo gitarnya, aduh abis ini gue kemana lagi partnya. Saat kalian memikirkan itu, terlalu over, percayalah, akan lupa beneran. Jangan terlalu over udah ngalir aja. Makanya tadi, yang pertama adalah persiapan matang dulu. Kalau udah matang sampai panggung, kalian sama aja kayak kalian di studio gitu. Makanya matangin dulu. Kalau misalnya belum matang, pasti jadinya nggak positive thinking. Dan kalau misalnya udah matang kan enak tuh. Anggap aja kita pasti, bisa lah ada sepanggung lah insya Allah gitu ya. Yang penting kita semuanya persiapannya baik. Selanjutnya, improvisasi. Maksudnya adalah saat lo salah, atau saat lo lupa, lo jangan ragu-ragu untuk improvisasi. Ini selain tadi harus dimatangin ya. Maksudnya kalau misalnya kalian sudah dimatangin, pun kadang-kadang suka blank ya kan. Di atas panggung. Tapi yaudah, kalau misalnya blank yaudah. Minimal kalian tahu, itu scale dari mana? Improvisasi. Dulu sering banget. Ini nggak 1-2 kali. Sering banget gue dulu melakukan hal seperti ini. Artinya, udah matang. Tapi, gue pas di panggung ngeblank tiba-tiba. Nggak tahu kenapa. Yaudah, improv aja. Yang penting sesuai dengan scale-nya. Terus juga orang lain juga pikirnya, oh itu bagian dari improvisasi. Atau itu bagian dari aransemen kita. Nggak ada yang tahu juga kan? Yang penting jangan fales. Selanjutnya, bergaya. Nah, manager band gue zaman dulu itu selalu bilang gue, lo harus bergaya banyak. Biar pertama enerjik. Yang kedua, saat lo udah enerjik, udah ada keringetnya, itu udah ngurangin gugup guys. Beneran deh. Jadi kalau kalian udah keringetan, itu gugupnya hilang. Beneran. Walaupun masih ada sedikit, tapi kan peran-peran itu kayak akan, apa ya, kayak lebih luwos aja gitu ya, untuk geraknya itu. Awalnya gue kaku, tapi lama-lama akan terbiasa dengan bergaya. Jadi bergaya itu kadang-kadang bukan buat gaya-gayaan ya. Kalau gue sih dulu bergaya buat pertama, buat pedein diri sendiri. Yang kedua, biar gue keringetan dan jadinya nggak gugup. Yang ketiga, buat tempo gue. Jadi gaya sesuai dengan tempo. Kayak gitu. Yang terakhir adalah berdoa. Pastinya. Percuma semuanya tadi dilakuin kalau kita kurang berdoa, nantinya sekalipun berhasil ya, tapi jadinya nggak diridoin sama Tuhan ya. Nanti nextnya, siapa tahu kalian malah jadi gagal gitu ya, kalau takabur ya. Doa itu penting ya guys ya. Jadi setiap dulu ke panggung, gue sama Ben gue itu ada doa juga ya. Jadi sebisa mungkin kita berdoa biar sukses, biar dilancarkan sama yang di atas. Itu dia gaya. Jadi beberapa tips dari gue. Monggo, kalau teman-teman ada yang mau nambahin, silakan diisi di komentar di bawah. Dan silakan juga kalau ada yang mau share pengalaman panggungnya atau share pengalaman demam panggungnya, silakan feel free untuk komen coret-coret di komentar di bawah ya guys ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah gabung membership community seperti yang gue mention di layar ini. Buat teman-teman yang belum gabung, silakan klik join di bawah, di sebelah tombol subscribe atau daftar ya tulisannya kalau bahasa Indonesia. Banyak benefit yang bisa kalian dapatkan dengan join membership community dari Harifigo. Oke, see you on the next video. Tetap perhatian, tetap semangat, tetap berjuang, dan ciao, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax